Selamat datang. Di video ini saya akan menyelesaikan soal integral parsial. Berikut ini adalah formula integral parsial seperti ini. Ini kan integral, saya punya fx di sini, kemudian fx, kemudian g aksen x, dx, itu sama dengan fx, gx, kalian bisa ngapalin formula ini. Dikurangi integral f aksen x atau turunan fx dikalikan dengan gx, dx. Nah, ini formula integral parsial yang bisa diturunkan dari aturan perkaliannya. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya, oke kita misalkan cari soalnya apa gitu ya, soalnya apa gitu. Misalkan soalnya berapakah, apakah integral dari x kuadrat e pangkat x dx gitu kan. Nah, kalau misalkan tiba-tiba saya dapat soal kayak gini, integral x kuadrat kali e pangkat x dx itu apa gitu. Kan kayak bakalan coba, apakah ini bisa dilakukan dengan integrasi biasa gitu, integrasi persamaan polinomial. Tapi ini kan bukan persamaan polinomial gitu kan, berarti bukan persamaan polinomial. Terus, apakah saya perlu melakukannya dengan kebalikan dari aturan rantai gitu. Kalau aturan rantai kan, aturan rantai itu kan seperti ada satu persamaan komposit gitu, dimana itu fungsi dari persamaan lain gitu. Tapi kayaknya enggak juga gitu, jadi nah itu baru saya bisa melakukan, mencari solusi ini gitu dengan menggunakan integral parsial. Jadi yang paling susah itu sebenarnya bukan ngerjain integral parsialnya, tapi yang paling susah itu mengetahui kapan gitu harus menggunakan integral parsial gitu, atau menggunakan integral yang cocok gitu tuh apa gitu. Nah kalau ini tuh kayaknya cocok untuk, cocok dengan menggunakan integral parsial gitu kan ya. Nah sekarang di integral parsial, di integral parsial kita tuh kan harus milih ini kan ada fx sama dengan g aksen x itu kan, kita harus pilih salah satu apakah x kuadrat ini yang mana gitu, x kuadrat sama e pangkat x itu tuh jadi jatuh ke yang mana gitu, apakah x atau ke g aksen x gitu. Misalkan g aksen x ini kan harus salah satu dari x kuadrat atau e pangkat x, cuman yang mana gitu, karena kita pengen yang jadi hasilnya itu lebih sederhana gitu kan, jadi kita harus bisa kira-kira proyeksiin gitu, nantinya kita bakalan melakukan operasi yang mana, kayak misalkan kalau kita milih g aksen x itu x kuadrat, nantinya kita di sini kan harus ada berjadi anti-derivatif gitu, anti-derivatif x kuadrat itu jadinya kan seperti g x pangkat 3, jadi itu kan kayaknya jadi lebih kompleks gitu, kalau misalkan e pangkat x, anti-derivatif e pangkat x itu ya e pangkat x juga gitu kan, tapi kalau misalkan ini x-nya diturunin, nggak jadi lebih kompleks kan, tapi jadi lebih sederhana, makanya kayaknya di sini lebih baik x kuadratnya itu adalah fx-nya gitu, jadi kita harus milih ini x kuadratnya itu apa, fx atau g aksen x. Nah, sekarang kalau saya pilih fx itu sama dengan x kuadrat, ini jadinya kayak gimana? Ini jadinya fx, ini kan tinggal dimasukin kan, x kuadrat gitu kalau misalkan, fx kuadrat ini adalah fx gitu kan, ini fx di sini adalah skuadrat, kemudian g aksen x-nya, g aksen x gitu, ini sama dengan e pangkat x, nah anti-derivatifnya, anti-turunannya apa? gx itu kan sama dengan e pangkat x juga kan, nah ini, tapi di sini kita diminta g x gitu, berarti di sini dikalikan e pangkat x, sekarang dikurangi integral dari, ini saya pakai kotak kuning ini gini ya, nah itu kuning-kuning, biru-biru gitu, nah sekarang, turunan dari fx itu apa? turunan dari x kuadrat kan, berarti 2x, jadi lebih sederhana kan, 2x itu pangkatnya jadi kurang kan dia, kemudian dikalikan dengan gx, gx ini adalah apa? e pangkat x, e pangkat x, dx, nah kayak gitu, nah sekarang selanjutnya apa yang harus kita lakukan? kita sekarang di sini ngeliat lagi kan, integral 2x, e pangkat x dx gitu, nah ini kita bisa melakukan integral parsial lagi di bagian yang ini gitu, jadi kalau misalkan di bagian ini kita melakukan integral parsial lagi, kita bisa lihat dulu ini yang bagian ininya itu adalah fx-nya gitu ya, misalkan, kita bisa jadi taruh di sini 2x, kemudian di sini kita bisa e x-nya itu, antiderivatifnya e x itu e x lagi, kemudian selanjutnya kita bisa kurangkan integral, di sini kita punya turunan dari 2x, turunan dari 2x itu apa? 2 kan, turunan dari 2x, nah kemudian antiderivatif dari e x itu apa? x lagi kan, e pangkat x, e pangkat x, dx, nah terus ini yang depannya ini sama aja dulu, x kuadrat kali e x, e pangkat x, nah ini burung gitu kan, sekarang kita coba di keluar-keluarin ini, minus 2x e pangkat x, minus kali minus jadi positif, integral 2-nya kan bisa ke sini kan, 2 e x dx, nah kalau gini kan ini kan kelihatan lebih sederhana gitu kan, integral e x, e pangkat x dx itu kan, udah kita bisa terperoleh gitu, e x lagi kan sebenarnya itu, nah ini jadi sama dengan, x kuadrat kali e pangkat x, kurang 2x e pangkat x, tambah 2 e pangkat x, nah kan, tambah c, nah ini dia solusinya gitu, jadi ini bentuk yang sederhana, yang bisa, yang paling sederhana, yang bisa kita lihat, jadi disitu dia tadi, kalian bisa pilih mana yang, mana yang, pemilihan itu harus bisa kita pikirkan gitu, apakah nantinya malah menjadi lebih kompleks, apa lebih sederhana gitu, kayak e x ini kalau diturunkan, nggak akan jadi lebih kompleks lagi dari e x kan, jadi, ya jadi e x lagi gitu, e pangkat x lagi, mungkin kalian bisa coba juga kayak, x pangkat, kalau ini kan x pangkat 2 ya, kalian bisa coba x pangkat n gitu, apa x pangkat 10 gitu, nanti, nanti yang bakalan kalian hadapi tuh, bakalan melakukan, seperti ini berulang-ulang kali gitu, beberapa kali gitu, kalau x pangkat 10 ya berulang-ulang kali, banyak gitu, jadinya ini panjang banget gitu, di persamaan ini, tapi yang intinya adalah, kalau kalian melakukannya secara betul, nanti bagian, apa, pangkatnya ini di x ini, pangkatnya tuh semakin lama, semakin kecil gitu kan, kalau disini dilihat kan, jadi 2x, disini 2 gitu kan, atau x-nya pangkat 0 gitu kan, jadi, kita bisa tahu, kalau misalkan pangkat ini tuh, pangkat x-nya itu tuh, jadi semakin lama, semakin kecil, di video selanjutnya, mungkin nanti saya akan coba, melakukan, beberapa contoh soal lagi, contoh soal integrasi, terus disana, kita bisa, kalian bisa lihat saya, pakai perangkat yang mana gitu, apakah pakai aturan rantai, apakah pakai integral parsial, atau integral biasa, kayak integralin polinomial gitu, nah, sampai, ketemu di video selanjutnya, ya, terima kasih.